Hai, sekarang aku mau ngasih review singkat Hotel Summer Hill yang ada di Bandung, tepatnya di daerah Setrasari. Is it good for staycation? Or not good for stay? Ini harga yang aku dapat untuk 2 malam di Summer Hill melalui Traveloka. Hotel Summer Hill ini terdiri dari 2 bagian. Nah, untuk bagian tamar-tamar ada di dalam gedung 3 lantai ini. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, ini bagian lobby dan reception-nya. Yah, di hotel ini gak ada lift. Jadi, kalau kalian pesen kamar, di hotel ini kalian itu harus naik tangga. Nah, kemarin kebetulan aku request untuk dapat kamarnya di lantai 2. Jadi, sekarang kita menuju ke kamar yang sudah aku pesan. Jadi, di tiap lantai punya seat area sendiri. Nah, ini seat area yang ada di lantai 2. Dan, di tiap lantai disediakan dispenser. Jadi, kalian bisa free flow untuk ngambil minum. Yuk, sekarang kita masuk ke kamarnya. Kita masuk ke area kamar mandi dulu. Tidak. 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Overall, kamarnya sendiri itu cukup luas, tempat tidurnya besar, dan isi di dalam kamarannya cukup lengkap. Ada kulkas, berangkas, ada sofa, seperti yang kalian lihat sendiri di video ini. Ada TV kabel juga, dan ada internet, walaupun internetnya kadang suka naik turun speednya. Nah, ini view dari kamar kita. Sekarang kita mau ke area villa dan kolam bernangnya. Untuk keluarga yang bawa anak kecil, disini juga ada area playgroundnya. Jadi, waktu kita nginep disana, memang hotel sama hillnya tuh lagi penuh. Jadi, waktu kita lagi cek ke kolam bernang, cukup rame. Nah, ini dia area kolam bernangnya. Dan area villanya juga ada disini. Di area ini juga sering dipakai untuk wedding outdoor. Nah, ini villa-villanya. Kalau di pendoko itu adalah restorannya. Setelah agak sepi, baru deh anak-anak bernang. Ayo, satu, dua, tiga. Lagi, satu. Dede, kira. Kira. Ayo, satu, dua. Nyelam, eh. Jangan, jangan, jangan. Hah? Dengan gak, dingin gak? Gak banget. Satu, dua, tiga. Ya. Lagi pada makan. Kita makan. Ayam, ayam geprek. Ini ayam salted egg. Dari Ayam bangdafa. Pedesan kakak. Sekarang, aku mau nilai untuk lokasinya. Aku kasih di antara 5, karena lokasinya sangat strategis. Dekat ke jalan setiap budi dan deket kemana-mana. Nah, untuk fasilitas, aku kasih bintang tiga. Yang paling aku suka di sini, hanya kolam bernang dan ada playground-nya aja. Nah, untuk kebersihan dan keamanan, aku kasih bintang tiga. Di overall, tempat ini recommended to store. Nah, kalian bisa lihat video-nya juga di Google. Nah, di Google juga dapat skornya bagus. 4,3 dan udah banyak yang review. Nah, untuk next video, ada musim nembak gak? Ini hak ada di mana? Sama ketemu di video berikutnya ya. Sama ketemu di video berikutnya.